berikut ini untuk pengujian book panel inverter versi 48V ini dibuat sebelum kami kirim ke customer, kemudian disini untuk nomor pesanannya ya langsung saja kita akan mengujinya, disini kita bisa lihat untuk tampilan dari book panel untuk tampilan display LBD digital, kemudian disini ada KWH meter, disini ada suite on off nya, kemudian kita akan buka untuk melihat dalam book panel disini kita bisa lihat tampilan dalam book panel, untuk fan ada 3, di bagian bawah ada 2, kemudian di bagian gate disini ada 1, untuk trafo setempat 8, untuk gate nya ada disini kemudian disini untuk MCB disini ada MCB baterai negatif, kemudian disini ada MCB output ya disini ya untuk pertama kali disini akan saya nyalakan untuk MCB baterai negatif ya kemudian untuk MCB AC output, disini juga akan saya nyalakan kita akan nyalakan untuk inputter nya ya untuk tampilan dari FBD dan KWH disini sudah menyala, kemudian untuk yang pertama kali disini akan saya ujikan untuk FBD digital ini disini ada tombol S1 dia untuk settingan batas bawah, kemudian untuk S2 nya disini dia untuk settingan kembali on nya kemudian untuk menyetting, sangat mudah kita tinggal tekan tombolnya seperti ini sampai berkedip ya setelah berkedip kita bisa tambah maupun kita kurangi sesuai dengan keinginan dari customer untuk S2 disini saya setting di posisi 48,5 ya nanti bisa disesuaikan setelah berhenti berkedip disini tandanya sudah tersimpan kemudian untuk S1 nya juga sama caranya kita tinggal tekan temen nya seperti ini sampai berkedip ya setelah berkedip kita bisa kurangi maupun kita tambah sesuai dengan keinginan dari customer untuk S1 di posisi 42,5 kemudian setelah berhenti berkedip tandanya sudah tersimpan kemudian disini untuk tekanan awal di posisi 49V kemudian untuk yang selanjutnya disini akan saya turunkan untuk melihat settingan batas bawahnya ya disini off kemudian akan saya naikkan untuk melihat pembeli on nya ya disini kembali on kemudian untuk yang selanjutnya disini akan saya uji beban untuk pengujian beban kali ini saya menggunakan beban memanas kemudian menggunakan beban 3 buah blower untuk yang pertama kali saya menggunakan beban memanas kita bisa lihat di tampilan dari KW Hamilton kemudian untuk bebannya ya 100 anut lebih saya tambah lagi disini mencapai 300 anut lebih ya disini beban mencapai 600 anut lebih beban mencapai 1200 ketika menggunakan beban memanas kemudian akan saya ubah dengan menggunakan 3 buah blower blower pertama ya beban mencapai 1400 beban yang kedua beban mencapai 2900 kemudian disini untuk 2 buah blower ketiga beban mencapai 4300 saya tambah dengan menggunakan memanas 4400 4500 ya 4600 mencapai 4800 4900 5000 anut lebih disini mencapai 5100 5200 ya ketika di posisi 5300 disini inverter off karena ada kelebihan beban kemudian setelah berapa titik inverter akan hidup kembali disini kemudian inverter hidup kembali kemudian untuk yang selanjutnya akan terujikan untuk yang sehat suhunya dan kita bisa lihat disini ketika suhu naik van berputar baik cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati